Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di dalam pelayanan BICN, Bible Independent Church Netherlands. Dan sudah ada Pastor Renata Tangkilisan sebagai gembala jemaat, penanggung jawab, puji Tuhan dari Netherlands. Juga ada Ibu Deborah Oken, terima kasih. Ibu Lani yang kekasih juga dari Belanda, terima kasih banyak. Selamat malam semua teman-teman yang dari Belanda. Ibu Nona, Nihui, terima kasih banyak. Selalu setia. Dari Belanda juga selamat malam, Ibu Arla. Selamat malam Ibu Arla. Ada Pak Melki, selamat malam Pak Melki. Ada Pak Rudy Tombeng. Puji Tuhan. Dan terima kasih untuk semua yang bergabung dalam live streaming kami di Facebook. Hari ini, hari Minggu, 2 Mei di Belanda. Dari Sydney kami pagi hari. Dan juga dari Indonesia, subuh. Ada beberapa teman yang biasanya bergabung, baik di Zoom maupun di live streaming. Hari ini kita, Minggu pertama, berarti kita ada perjamuan Tuhan. Kita akan nanti sebentar dipimpin oleh gembala setempat, Pastor Renata. Dan bagi teman-teman, sekali, sekali lagi saya mohon, kalau tidak keberatan mohon dibuka kameranya, Pak Rudy Tombeng ya, kalau bisa dibuka kameranya, karena kita lebih senang bisa berinteraksi, kita bisa melihat wajah-wajah. Karena kita beribadah menggunakan online, maka kita lebih suka bersama-sama bisa saling melihat. Jadi kalau di gereja kan bertemu satu sama lain, kita melihat satu sama lain. Ada bagusnya kamera dibuka. gitu. Karena saya tahu Anda menghormati kami dan kami juga menghormati Anda. Jadi sama-sama kita saling melihat. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan lagu Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Yesus menginginkan daku. Bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Yesus menginginkan daku. Aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku. Menolong orang lain. Menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Bersinar, bersinar. 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 Aku bersinar terus. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Puji Tuhan. Firman Tuhan selalu mendorong kita untuk kita selalu menjadi orang Kristen yang kuat. Bersinar, bersinar. Menjadi seperti cahaya bintang di langit. Supaya orang lain melihat bahwa kita orang-orang yang hidup dari firman Tuhan. Saya ingin menyapa lagi teman-teman yang sudah bersama-sama. Saya Wanda Dumais dan Erna Dumais dari Sydney. Terima kasih sudah ada Ibu Siska Rindengan. Selamat malam. Selamat malam Pak Rudy. Terima kasih banyak. Sudah bisa melihat dari Netherlands. Ternyata orangnya ganteng. Selama ini nggak bisa lihat soalnya. Tertutup. Ada Pak Melky. Tadi saya sudah sampai ya Pak Melky. Lalu ada Ibu Vera Kony di Belanda juga. Selamat malam. Bersemangat juga Ibu Jessica ini dari Dublin. di Ireland. North Island kalau nggak salah. Terima kasih Ibu Jessica. Ini senang sekali bisa melihat muka-muka. Terima kasih. Terima kasih. Kita di Ireland bukan North of Ireland. North of Ireland itu UK. Di UK ya. Not, not, not. North of Ireland itu UK. Kita di Ireland bukan di North of Ireland. Beda sorry. Baik, jadi ada di Dublin. Terima kasih Ibu Jessica. Kita akan terus memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Kusuka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan sesudah ini kita akan membaca Alkitab. Nanti saya serahkan kepada Gembala Jemaat untuk membaca Amsal, juga ayat hafalan dan pengakuan iman BIC atau Sound Doctrine. Kusuka menuturkan cerita mulia, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, Penawar hati rindu, pelibu terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Ku suka menuturkan, cerita mulia, Yang sungguh melebihi, impian dunia, Ku suka menuturkan, semua padamu, Sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Ku suka menuturkan, cerita mulia, Setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan, sabdanya yang besar, Dan yang belum percaya, supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Dan cinta kasihnya. Kita akan membaca Amsal. Nanti Ibu atau Pastor Renata akan memimpin kita. Amsal 2 seperti tanggal hari ini. Kita akan kita bacakan. Saya tampilkan di depan monitor. Silahkan Pastor Renata. Dibuka dulu mikrofonnya. Amsal 2. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku. Jikalau engkau menerima apa-apa. Bentar Ibu Renata. Suaranya ada feedback di yang satu kali handphonenya. Harus dimatikan dulu suaranya. Supaya tidak feedback. Karena kelihatannya ada dua device yang hidup di situ. Terima kasih. Terima kasih. Hai anakku. Hai anakku. Jikalau engkau menerima perkataanku. Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan. Ya jikalau engkau berseru kepada pengertian. Dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya. Datang pengetahuan dan kepandayan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan. Dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Keadilan dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandayan akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersuka cita melakukan kejahatan. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya. Dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan. Dan dari perempuan yang asing. Yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. Dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dan orang yang tak bercelalah. Yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada ayat afalan? Pastor Renata silahkan. Saudaraku ayat afalannya dari 2 Timotius 3 ayat 16. Bisa tolong ditampilkan Pak Wanda. Siapa yang masih ingat teman-teman? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya mohon salah satu dari teman-teman. Ayat hafalannya apakah ada yang ingat? Silahkan. Masih ada yang ingat ayat ini? Ibu Ar lah biasa. Coba. Oh iya ada di sini. Jangan baca. Ya. Segala tulisan yang ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ini. Dihafal dengan baik ya. Jadi ayat-ayat ini akan menolong kita. Ya. Kehidupan kita. Lalu kita akan membaca pengakuan imansan doktrin. Nanti Ibu Renata akan memimpin kita. Pengakuan iman Bible Independent Church Song Doktrin. Kami percaya satu ala pencipta yang menyatakan diri di dalam pribadi Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya semua manusia telah jatuh dalam dosa. Baik dalam natur dan perbuatan. Oleh karena itu membutuhkan pengampunan untuk dapat bersekutu dengan ala pencipta. Kami percaya ala adalah pencipta sekaligus ala adalah penebus. Kami percaya satu-satunya yang dapat menembus dosa manusia adalah ala manusia yaitu Yesus Kristus. Kami percaya ala mewahyukan dirinya melalui alkitab yang sempurna dan tidak pernah salah yaitu kitab kejadian sampai kitab wahyu. Kami percaya dan hanya mengajarkan wahyu tertulis ala sebagai pedoman iman dan pedoman hidup Kristen. Kami percaya kepada rapture dan parousia sebagai janji ala yang tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam setiap orang yang telah menerima kasih karunia melalui iman yang menyelamatkan. Kami percaya pada kebangkitan orang mati, hidup yang kekal, serta upah yang menanti setiap orang benar. Kami percaya kepada gereja lokal dan gereja yang hidup melalui setiap orang yang telah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Nanti sesudah firman Tuhan saya akan serahkan langsung kepada Bu Renata untuk memimpin perjamuan Tuhan dan sekaligus doa sampai selesai. Saya silakan, silakan kepada Ibu Pastor Erna Dumais untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Yang sudah diberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya sudah eksegesis, saudara-saudara. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Boleh berdoa untuk acting Pastor Marcela Surentu. Berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan bagi kami saat pagi ataupun malam hari ini di Netherlands. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Pastor Erna yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya senantiasa apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang disampaikan. Dan kami sebagai jemaah Tuhan, biarlah kami bisa menerima dengan baik anak Tuhan yang memimpin kami semua. Terpuji. Sama doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Siapa itu? Dia adalah Miriam. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Keluaran 15 ayat 20. Silahkan saudara-saudara yang mau membuka Alkitab, Keluaran 15 ayat 20. Saya akan membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampilah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Kemudian kita juga akan membaca di dalam Mika 6 ayat 4. Mika 6 ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Saudara-saudara dari kitab Keluaran dan kitab Mika ini kita tahu Alkitab jelas menulis bahwa Miriam itu adalah Mika. Nabi perempuan. Dia itu adalah Nabiah. Miriam itu adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Siapa Miriam ini? Miriam ini adalah anak tertua dari Amram dan Yokebet. Ini ada di dalam bilangan 26 ayat 59. Sekali lagi saya katakan bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amram adalah Yokebet. Anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam. Saudara mereka yang perempuan. Saudara-saudara dari sini dari bilangan ini kita ketahui bahwa Amram dan Yokebet ini adalah kedua-duanya ini. Dari suku Lewi. Lewi sendiri adalah salah satu dari 12 matriah yaitu anak-anak Yaakub. Ini merupakan cikal bakal dari bangsa Israel. Amram dan Yokebet ini menikah dan mereka mempunyai tiga anak. Urutan yang benar itu adalah seperti ini. Miriam ini merupakan anak tertua. Kemudian Harun anak yang kedua. Dan Musa adalah anak yang ketiga. Tapi saudara-saudara di dalam Alkitab itu penulisannya ditulis terbalik. Karena apa saudara-saudara? Karena Alkitab perjanjian lama itu mengikuti pola pikir orang Yahudi. Bahwa urutan perempuan itu harus sesudah laki-laki. Miriam adalah seorang Nabiah. Nabi wanita pertama yang disebutkan di dalam Alkitab. Siapa itu Nabi? Nabi itu adalah orang yang ditunjuk, orang yang ditetapkan sendiri oleh Allah di dalam jabatan pelayanannya. Jadi saudara-saudara, Nabi itu bukan jabatan yang didapat dari gereja. Atau ditahpiskan oleh karena ia telah lulus sekolah teologi. Atau dia dianggap senior di dalam pelayanannya. Alkitab jelas-jelas menulis bahwa seorang Nabi telah ditetapkan ditunjuk Allah sendiri sebelum orang tersebut berada di dalam kandungan ibunya. Mari kita bandingkan di dalam catatan di dalam Yeremia. Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Sekali lagi saya tegaskan Yeremia 1 4 sampai 5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Nabi itu adalah seseorang yang ditunjuk sendiri oleh Allah, yang dipakai oleh Allah untuk mengkomunikasikan pesan Allah kepada umatnya. Dan di dalam perjanjian lama mencatat ada Nabi yang menulis Alkitab, tetapi ada juga Nabi yang tidak menulis Alkitab. Lalu bagaimana kita bisa menguji kenabian dari Mariam ini? Mariam tidak pernah menulis Alkitab. Tetapi Alkitab jelas-jelas tegas menyebutkan bahwa Miriam adalah Nabi perempuan. Saudara-saudara, jadi begini. Tradisi orang Yahudi ini berkata begini. Kenabian Mariam itu sudah muncul sejak dia masih remaja. Sesungguhnya Miriam itu adalah orang yang bernubuat bagi ayah dan ibunya yaitu Amram dan Yoptebet bahwa mereka itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki inilah yang akan menjadi pembebas bagi umat Israel di tanah Mesir. Tradisi ini dapat engkau baca di dalam Talmud Megillah. Miriam was propitious, was propitious. My mother will have a son who will redeem Israel. Saudara-saudara, maka kita menemukan di dalam kitab Keluaran 2 ayat 1-2 bahwa Amram dan Yoptebet ini tidak takut untuk menentang dekrip dari Raja Fir'aun. Alkitab mengatakan seperti ini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya. Padahal sebelumnya Fir'aun, Raja Mesir, telah memberikan titah, telah memberikan dekrip yang sangat keras sekali. Itu ada di dalam Keluaran 1 ayat 22. Saya akan membacanya. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara-saudara, Fir'aun sudah mengeluarkan ketetapan Raja atau dekrip Raja. Yang keras sekali bahwa wanita Ibrani itu atau wanita dari bangsa Yahudi tidak boleh melahirkan anak laki-laki. Jadi dekrip dari Raja Fir'aun ini sama mengatakan bahwa wanita Israel tidak boleh melahirkan. Memang perintah Raja ini tidak persis berbunyi seperti itu. Tetapi bagaimana mungkin wanita Ibrani akan mengetahui kalau dia itu mengandung seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan sementara mereka belum mengetahui teknologi yang modern yaitu USG yaitu untuk mengetahui jenis kelamin apakah bayi yang digandung di dalam kandungannya itu perempuan atau laki-laki. Saudara-saudara, maka dekrip dari Fir'aun ini dapat ditafsirkan seperti ini. Wanita Yahudi tidak boleh hamil dan melahirkan. Jadi tujuan dari dekrip Fir'aun itu memang sudah sangat jelas. Bangsa Mesir ingin membatasi jumlah penduduk umat Israel. Karena orang Israel telah berkembang biak sangat cepat sekali. Itu ada di dalam keluaran 1 ayat 7. Saya akan membacanya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan sangat, dengan daset berlimpat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara-saudara, dari keluaran 1 ayat 7 ini, Fir'aun di dalam puasanya ingin membatasi jumlah penduduk umat Israel ketika orang-orang ini menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi Allah yang maha puasa telah memberkati umat Israel dengan pertumbuhan penduduk yang cepat sekali. Tangan Raja Fir'aun ingin menekan orang Israel. Tetapi tangan Allah yang luar biasa terus-terus memberkati umat yang dikasihinya. Amin? Amin. Dekrit dari Fir'aun memang telah membatasi sebagian wanita ibrani untuk tidak hamil dan melahirkan. Tetapi Allah yang disembah mereka melalui Amram dan Yokebet telah menyiapkan rencana penyelamatan yang agung. Umat Israel telah dibatasi di dalam segala hal. Tetapi di surga Allah yang menjadi pembebas bagi mereka. Dan jelas Fir'aun tidak mengetahui hal ini. Tidak memperhitungkan hal ini. Dari catatan yang kita baca ini, saudara-saudara, ada hal-hal yang penting. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah pembebas. Amin? Amin. Anda dan saya tidak pernah kekurangan pertolongan di dalam segala keadaan yang menjepit sekalipun. Anda dan saya mampu untuk keluar dari segala tekanan, segala kesulitan hidup. karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Amin. Saudara-saudara, di tengah tekanan dari Fir'aun, Allah menyampaikan sound doktrinnya kepada satu keluarga ini, yaitu Amram dan Yokebet. Maka tentu saja Allah ini menuntut Amram dan Yokebet untuk taat, untuk setia. Dan resiko yang mereka tanggung adalah melawan dekret Fir'aun. Saudara-saudara, saat itu Miriam itu bernubuat kepada keluarganya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka, umat Israel. Orang Israel boleh ditekan, tetapi Allah telah menyiapkan pembebas bagi mereka. Saudara-saudara, istilah populer ini sering kita dengar ya. Apa itu? Semakin dihambat, semakin merambat. Amin. Mari kita baca di dalam Keluaran 1 ayat 22. Keluaran 1 ayat 22. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudara-saudara, Anda boleh saja ditekan ketika berusaha untuk mengikuti, untuk setia, untuk mengajarkan, untuk meneruskan sound doktrin itu. Tetapi firman Tuhan memberikan janji yang sungguh melegakan, bahwa semakin sound doktrin itu berusaha dihambat, maka sound doktrin itu semakin berkembang. Amin. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Semakin dihambat, semakin berkembang. Satu, dua, tiga. Semakin dihambat, semakin berkembang. Haleluya. Saudara-saudara, Allah lah yang memiliki dan memelihara sound doktrin. Maka Allah akan menjaga sound doktrin, sehingga sanggup untuk menembus hati yang keras. Kalau Allah sanggup memelihara sound doktrin, seharusnya kita itu juga harus setia, kita harus taat, kita harus berkomitmen kepada pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, pegang rat-rat sound doktrin yang sudah engkau terima, yang sudah engkau dengar. Jangan mundur. Jangan menyerah. Itu satu ayat sembilan. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi, saudara-saudara, kalau engkau sudah mendengar, kalau engkau sudah mengerti apa itu sound doktrin, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat itu, jangan menyerah, saudara-saudara. Pegang rat-rat sound doktrin itu sebagai pengajaran di dalam kehidupan berimanmu. Saya selalu mengumpamakan seperti seorang pelari estafet. Pelari estafet itu memegang tongkat estafet. Dan dia akan memegang kuat-kuat tongkat estafetnya sampai dia bisa meneruskan tongkat estafet itu kepada pelari berikutnya. Begitu juga dengan sound doktrin yang sudah engkau terima, sound doktrin yang sudah engkau pelajari, saudara-saudara. Kalau engkau sudah memegang sound doktrin, pengajaran yang sehat itu, pegang terus, pelajari terus, engkau akan bertumbuh, engkau akan menjadi jemaat yang matang, jemaat yang alkitabiah, jemaat yang dewasa. Saudara-saudara, justru ketika kita merasa lemah dan hampir menyerah, kita harus berpegang kuat-kuat kepada didaskalia hygienuse, ajaran yang sehat itu, atau sound doktrin. Amin. Paulus jelas-jelas mengajarkan, orang yang telah memiliki sound doktrin harus berpegang kuat-kuat kepada ajaran itu. Ketika orang melepaskan pegangannya, maka dia akan terhanyut, dia akan terbawa arus. Dan ini menyebabkan banyak orang tidak mampu lagi, tidak kuat lagi, tidak bersemangat lagi untuk mengikuti sound doktrin, bahkan meninggalkan sound doktrin. Kita akan kembali lagi kepada keluarga Amram dan Yokebet. Allah sudah menyediakan pembebas bagi umat Israel melalui kelahiran siapa, saudara-saudara? kelahiran Musa. Musa itu harus lahir. Itu adalah ketetapan Allah. Amin. Bayi laki-laki dari wanita Ibrani harus mati. Itu adalah ketetapan dari Fir'aun. Tetapi Allah menjaga janjinya. Miriam menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Allah akan memakai mereka di dalam pekerjaan Allah yang besar, di dalam pekerjaan Allah yang dasyat. Musa harus lahir dari keturunan Lewi. Maka Miriam menjadi alat Allah untuk menjaga janji itu. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran 2 ayat 4-7. Keluaran 2 ayat 4-7. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun. Akan kupanggilkan bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Saudara-saudara, Miriam tahu nubuatan bahwa adik dari adik-adiknya yang bernama Musa ini akan menjadi pembebas bagi umat Israel dari perbudakan di Mesir. Maka Miriam dia mengawasi adik yang ditaruh di dalam basket kemudian ditaruh di sungai Nil. Dia mengawasi terus. Miriam mengawasi terus. Jangan sampai adiknya ini jatuh ke dalam tangan Fir'aun. Tentu saja kalau jatuh ke tangan Fir'aun dia akan dibuang di sungai Nil. Tapi adiknya ini, kakaknya ini Miriam ini terus mengawasi adiknya. Sampai adiknya ini jatuh ke tangan orang yang benar. Putri dari Fir'aun sendiri. Karena Miriam tahu nubuatan itu. Miriam menjadi jalan Allah sehingga Musa bisa sampai ke istana Fir'aun. Saudara-saudara, Fir'aun ingin membunuh semua anak laki-laki Ibrani. Tetapi justru Allah menaruh anak laki-laki Ibrani di istananya sebagai jalan untuk menunjukkan rencana Allah. Amin, saudara-saudara. Miriam ini adalah orang yang istimewa. Oleh karena itu, Nabi Mika menuliskan bahwa dia adalah salah satu Nabiah. Dia adalah salah satu pemimpin umat Israel. Bahkan, tradisi Israel menulis dari hidup Miriam ini lahir orang-orang besar, saudara-saudara. Siapa itu di antaranya? Satu, adalah Besalem. Yang kedua, Raja Daud. Dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah Tuhan Yesus. Menurut tradisi orang Yahudi, Miriam ini menikah dengan Kaleb bin Yefuni. Kaleb ini adalah suku Yehuda, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagian ini memang tidak ditulis di dalam Akitab, tetapi semua orang Yahudi meyakini bahwa Miriam ini menikah. Dan dia menikah dengan Kaleb. Kaleb ini adalah suku dari Yehuda. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai dua keturunan, yaitu maksudnya dia dari suku Yehuda Yehuda dan dari suku Lewi. Sama seperti Kaleb ini. Karena Kaleb ini adalah suku Yehuda, jadi dia menurunkan keturunan-keturunan seperti Besalel, Daud, dan Yesus. Saudara-saudara, Allah memelihara sondokrinnya. Dan saat ini dia sedang mencari orang-orang yang serius, orang-orang yang mempunyai komitmen agar jalan ini terjadi. Andakah orangnya? Saudara-saudara, kalau Allah memilih, maka Allah akan melengkapi. Allah akan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Saya sedahkan kepada Pastor Renata Tangkilisan. Terima kasih buat firmannya yang luar biasa, firman yang menguatkan, firman yang membuat kita menjadi bisa bibit-bibit yang ada melalui firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya di sini ada berapa imam, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kalah. Kita harus maju dengan salam doktrin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyiapkan diri untuk memasuki ibadah perjamuan Tuhan. Ibadah perjamuan Tuhan adalah kebiasaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita sebagai gereja akan terus melakukannya untuk mengingat kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kali. Bila Anda ingin mengikuti perjamuan Tuhan ini, baiklah Anda menyiapkan roti, anggur atau jus dari tempat Anda berada. Nah, saudara-ku yang kekasih, sebelum kita memasuki perjamuan Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan hal ini. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan mari saudara sekarang kita angkat roti di tangan kananmu roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah menderita bagi kita dikayu salib untuk penebusan dosa kita mari saudara kita makan roti ini sambil bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita di dalam nama Yesus mari kita makan sementara kita mengucap syukur satu dua detik kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan sekarang angkatlah anggur yang di tangan kananmu ini anggur ini adalah lambang darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita di kayu salib untuk penembusan dosa kita mari saudara kita minum anggur atau jus ini dengan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita ini di dalam nama Yesus kita akan minum saya saya berikan kesempatan 1-2 detik untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan yang menyelamatkan hidup kita hanya dengan ucapan syukur tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita inilah ucapan syukur kami Tuhan kami datang kepada mu mengucap syukur inilah kami Tuhan hanya dengan ucapan syukur kami berserah kepada Tuhan inilah hidup kami semua kami para jemaat yang ada saat ini Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Yesus Amin Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih sebelum saya akan saya akan memberikan pengumuman seperti biasa pengumuman nanti buat hari tengah 5 Mei ada hari Rabu itu kalau tidak salah Pak Wanda mesti ada sekolah satu kali lagi ya yang keempat yang terakhir ya Pak Wanda jadi hari Rabu jam 9 malam kita masih belajar mengenai sound doktrin itu sekolah yang sudah 4 kali setelah hari Rabu nanti baru kembali ke doa lagi nah dan juga ibadah untuk hari minggu seperti biasa tetap akan diadakan jam 9 malam ibadah hari minggu selanjutnya kita bisa melihat dari flyer yang akan disebarkan nah saudara-saudaraku yang kekasih sebelum saya akan menutup ibadah ini saya sebelum saya bersyafaat saya akan minta pastor acting Marcela untuk bisa mendoakan Helios Theological School BIC MBIC dan BICN itu kita butuhkan melalui pastor Marcela dan saya nanti akan menutup dengan doa penutup silahkan pastor Marcela mari kita satu dalam doa kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah mau bagi kami saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat BIC Netherlands kiranya Tuhan senantiasa membuka pintu-pintu penginjilan membuka pintu-pintu dimana Tuhan menyediakan orang-orang yang tepat untuk Tuhan bisa datang duduk bersekutu beribadah di dalam Tuhan BIC Netherlands kiranya Tuhan senantiasa mengirimkan orang-orang yang tepat Tuhan juga menolong pastor Renata untuk senantiasa bisa menjadi pastor yang menjadi panutan yang baik buat semua dan biarlah Tuhan nama Tuhan saja dipermuliakan di atas semuanya itu dan biar BICN ini senantiasa akan keluar orang-orang yang sungguh-sungguh bisa mengabarkan ajaran yang sehat itu ajaran yang Alkitabia itu yaitu sound doctrine sendiri kami berdoa setiap Tuhan rencana atau program ke depan hari Rabu nanti Tuhan akan ada Tuhan pengajaran dan selanjutnya akan ada Tuhan doa-doa akhirnya Tuhan memberkati bahkan hari minggu depan juga Tuhan masih terus akan berlangsung Tuhan pertemuan jemaat seperti ini Tuhan tolong Tuhan buat semuanya menjadi baik buat semuanya menjadi indah sehingga banyak orang yang sungguh-sungguh bisa diselamatkan lewat Tuhan pertemuan jemaat ataupun Tuhan doa setiap hari Rabu dan pengajaran setiap hari Rabu lewat BICN Tuhan orang-orang yang datang kiranya Tuhan orang-orang yang sesungguhnya Tuhan yang kirim Tuhan tolong supaya BICN berkembang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja serahkan Pastor Renata serahkan kehidupannya bahkan Tuhan setiap apapun yang dilakukan Tuhan tolong Tuhan berkati bahkan anak-anak cucu dan menantunya Tuhan tolong supaya semua bisa menopang memberikan dia support Tuhan supaya pelayanan ini sesungguhnya dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan berdoa juga buat BIC Sydney, Australia kiranya Tuhan menolong Tuhan memberkati Pastor Wanda dan Pastor Erna biar Tuhan memberikan mereka hikmat memberikan mereka akal budi bijaksana memberikan Tuhan mereka Tuhan ide-ide yang dari Tuhan supaya apa yang Tuhan mereka Tuhan lakukan senantiasa semuanya berdasarkan Engkau sendiri Tuhan biarlah Tuhan menjaga mereka supaya mereka tidak berjalan tidak Tuhan menyimpang ke kiri dan ke kanan tapi berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri Tuhan tolong supaya mereka tetap sehat kuat sehingga apa yang mereka lakukan satu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu Tuhan tolong juga Tuhan Pastor Wanda dan Pastor Erna yang sudah sekian lama Tuhan menolong ataupun memberikan kami bimbingan di dalam Tuhan pembelajaran banyak hal yang sudah kami Tuhan terima kiranya Tuhan memberikan lebih banyak lagi hikmat supaya apa yang dinyatakan itulah yang dari Tuhan semata-mata Tuhan memberikan mereka kesehatan sukacita dan sejahtera bahkan Tuhan menolong anak-anak mereka Tuhan melindungi anak-anak mereka menjaga bahkan di dalam setiap studi dibuat Tuhan berhasil terima kasih Tuhan berdoa juga Tuhan buat program BIC Sydney, Australia programnya ke depan nanti Tuhan itu Tuhan tetap akan ada Tuhan pertemuan jemaat pada hari Minggu Tuesday di hari Selasa Tuhan bahkan masih banyak hal lagi Tuhan mungkin yang ada di dalam Tuhan setiap ide-ide Tuhan dari Pastor Wanda kiranya Tuhan Engkau yang mengendapi semuanya berdoa Tuhan menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangkasih Tuhan apapun yang terjadi muliakanlah namamu Tuhan lewat Tuhan BIC Sydney, Australia kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat BIC kiranya Tuhan memberkati Tuhan menolong Tuhan Pastor Eric Ekel beserta Ibu Vita Ekel Tuhan juga menolong Pastor Michael Ekel beserta Ibu Dika Ekel kiranya Tuhan memberikan mereka semangat di dalam melayani di Minnesota Amerika biarlah Tuhan biarlah Tuhan Minnesota di Amerika Tuhan bisa menjadi Tuhan terbuka lebih banyak lagi jiwa yang datang terutama orang-orang Tuhan pilih untuk lebih Tuhan mengasihi mencintai Engkau Tuhan lewat pelayanan sound doctrine ini Tuhan Tuhan muliakanlah namamu lewat pelayanan MBIC Tuhan menolong memberikan hikmat memberikan akal budi bijaksana buat para Pastor yang ada bahkan semuanya Tuhan Tuhan yang memulai Tuhan juga yang membuat semuanya bisa bertumbuh secara Tuhan kuat bahkan secara tajam Tuhan biar jemaat punya hati yang berkomitmen Tuhan dan mau belajar sungguh-sungguh terima kasih Tuhan bahkan program-program kedepannya nanti hari Jumat mereka Tuhan ada doa atau menara doa Tuhan memberkati bahkan hari Minggu juga mereka Tuhan ada Tuhan pertemuan jemaat Tuhan menolong Tuhan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan bahkan amba juga memberdoa buat BIC Kids setiap hari Sabtu Tuhan memberikan Tuhan kesempatan untuk Tuhan pelayanan bagi anak-anak biarlah anak-anak yang Tuhan pilih akan datang Tuhan kami rindu sebanyak mungkin anak-anak datang untuk Tuhan belajar sound doctrine ataupun Tuhan anak-anak bisa mengenal siapa Tuhan Yesus sendiri yang menjadi ajaran yang benar-benar Alkitabia itu ajaran yang sehat itu kami berdoa siapapun Tuhan yang menjadi Tuhan pilihan Tuhan untuk anak-anak tersebut datang kami berdoa itulah Tuhan yang Tuhan akan persiapkan Tuhan juga menolong pemimpin kami Ibu Oika Abram Tuhan Tuhan menolong Tuhan setiap Tuhan apapun yang Tuhan ide-ide yang ada kiranya Tuhan semuanya datangnya dari Tuhan Tuhan juga menolong pemimpin kami supaya Tuhan bisa memberikan masukan-masukan yang baik supaya banyak anak-anak yang tertarik dengan pengajaran yang ada kami berdoa serakan BIC Kids biar tumbuh Tuhan semakin hari semakin besar semakin kuat dan nama Tuhan Yesus dimuliakan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat ITS Leos Theological School yang Tuhan sudah siapkan lewat Tuhan ITS ini banyak orang-orang yang Tuhan sudah belajar kami berdoa biar pengajaran yang kami dapatkan ini bukan hanya sekedar pengajaran yang biasa-biasa tapi benar-benar menjadi pengajaran yang tajam pengajaran yang benar-benar terpercaya dimana Engkau Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pusat kami yaitu Tuhan pengajaran yang sehat kami pengajaran Alkitabia Tuhan tolong setiap program ITS Tuhan setiap hari Selasa pagi dua minggu sekali kami ada pelajaran Tuhan Wahyu bahkan hari Selasa sore bahkan hari Senin sore hari Selasa Tuhan sore kami ada Tuhan hari Rabu sore bahkan hari Kamis sampai Jumat kami Tuhan ada kelas-kelas kelas Ibrani bahkan masih banyak lagi Tuhan yang lain kami berdoa akhirnya Tuhan Engkau yang akan mengirim orang-orang yang tepat yang mau datang belajar sehingga kami dipersiapkan kami bisa belajar sungguh-sungguh dan kami Tuhan akan keluar menjadi pengajar dimana kami bisa menjangkau sebanyak mungkin orang untuk datang pada Engkau Tuhan Yesus lewat ajaran yang sehat ini yaitu ajaran sound doctrine ini terima kasih Tuhan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Bapak dalam surga kami mencap syukur untuk malam yang indah ini kami mencap syukur Tuhan melalui ibadah Bible Independence Tuhan kau telah mengirim orang-orang yang telah engkau kirim engkau memiliki hati setiap orang yang telah engkau kirim Bapak Melki Bapak Rudi Nasartombeng Tuhan Bapak Ferry Gunawan Tuhan dan Pendeta Senior Pastor kami Pendeta Wanda dan Pastor Erna Tuhan terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Tuhan juga aku mengucap syukur terima kasih Tuhan buat firman yang telah diberikan oleh Pastor Erna Tuhan biarlah firman itu menjadikan kami sebagai murid yang dapat memuridkan lagi untuk orang mendengar dan orang lebih mengerti apa itu Alkitabia yang sebenarnya sound doctrine firman Tuhan yang tidak pernah ada error firman Tuhan yang selalu tepat pada waktunya tidak ada diskon-diskon apapun terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini kami berdoa khusus untuk terima kasih untuk Pastor Akting Marcela Surentu yang hadir di malam ini kau memberkati hidupnya bersama kedua orang anak-anak mereka dan juga Ibu Lani Sugianto yang sudah hadir Ibu Vera Kony Ibu Siska Rindengan yang saat ini saya melihat mungkin dia sedang berlibur dengan kapal krus Tuhan Tuhan lindungi perjalanannya apa yang ia buat Tuhan biarlah sukacita surgawi ada di dalam hidupnya terima kasih Tuhan juga untuk Ibu Arla dan suami Bapak Henry kami ucap syukur karena Ibu Arla begitu setia mengikuti sound doctrine juga Tuhan malam ini hamba berdoa khusus untuk Ibu Nona Nyhais dan suaminya hari Tuhan memberkati rumah tangga mereka persatukan mereka di dalam satu roh dan kebenaran Tuhan nambah juga tidak lupa berdoa bagi Ibu Jessica Lumempo dan anaknya Rafael yang ada di Dublin Tuhan kiranya kau memberkati hidupnya memberkati apa yang ia buat karena ia adalah single mother Tuhan untuk memelihara Rafael anaknya lindungi ia selalu Tuhan terima kasih kami berdoa juga Bapak Ferry bersama keluarga istri anak cucu mantunya diberkati dan kedua orang tuanya dalam nama Yesus saat ini hamba berdoa khusus untuk Bapak Peter Supusepa yang tidak hadir malam ini Tuhan karena dia masih dalam kelemahan tubuh Tuhan kami mohon oleh bilur-bilur mu ia sembuh di dalam nama Yesus terima kasih malam ini juga kami telah melihat di dalam live streaming Facebook ada Ibu Titi Kaunang Ibu Vita Mailo Or Ibu Maiti Makasuci dan Angelina Dumais kiranya kau memberkati mereka memberkati hidup mereka dan terima kasih Tuhan untuk malam yang diberkati ini kami rindu Tuhan ada kebangunan jiwa Babel Independent Church Maryland bersinar terus dan bersinar kembali karena sound doktrin ada di dalam kami semua terima kasih Tuhan kami memberkati pastor senior kami bersama istri pastor Erna agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya setiap pengajaran yang keluar biarlah hanya rohmu saja yang menyala-nyala menyinari hidup kehidupan mereka terima kasih kami akan menutup ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus amin sebelum kita menutup saudara-saudara kita akan akan memberikan salam perjanjian salam perjanjian perjanjian sound dr. salam perjanjian perjanjian baru perjanjian perjanjian ya mari sama-sama saudara kita buka masing-masing kita akan mengucapkan maranata maranata terima kasih terima kasih untuk semua bye bye terima kasih terima kasih